Hai guys, welcome back to my channel Kali ini di edisi masakan rumahan Kita akan membuat Creamy Pasta Mushroom Masakan ini setengah simple Cocok banget buat kalian Yang ingin makan enak Tapi males masak yang ribet-ribet Anak kosan pun juga bisa buat loh So seperti apa sih cara pembuatannya Yuk langsung aja Kita simak sama-sama Bahan-bahan yang diperlukan adalah Di sini ada spaghetti Atau pastanya Di sini aku akan pakai setengah box aja Terus ada Parmesan cheese Digunakan Sesuai dengan selera Terus di sini ada 800 ml Susu segar Terus di sini Ada 2 sendok makan Tepung terigu dan juga 1 sendok makan tepung maizena Yang sudah dicampur Terus di sini aku pakai 5 buah White mushroom Terus kebetulan aku ada Oregano segar Ini opsional ya teman-teman Terus ada 3 sendok makan Butter Di sini aku pakai yang salted butter Jadi sudah ada garamnya Terus di sini ada Setengah onion Atau bawang bombay Yang sudah aku cincang Dan 2 sendok makan Bawang putih yang sudah aku cincang juga Di sini ada 1 mangkuk kecil Udang Ini udangnya dari freezer Jadi dia masih membeku Dan juga Garam secukupnya Langkah yang pertama adalah Kita akan merebus air Kita beri sedikit garam Untuk rasa Dan juga sedikit minyak Di sini aku pakai canola oil Fungsinya supaya nanti Pastanya tidak lengket Satu sama lain Lalu kita tutup Supaya cepat mendidihnya Sembari menunggu Kita bisa mempersiapkan Mushroomnya Atau jamurnya Kita potong tipis-tipis Hingga selesai Selanjutnya Saya akan petik oregano Dari batangnya Di sini kita cuma akan Menggunakan daunnya Teman-teman bisa pakai Dry oregano Atau oregano yang kering Atau jika teman-teman Punya Italian seasoning Itu adalah campuran Dari oregano Thyme Yang kering itu Itu bisa dipakai Itu juga enak banget Aku pernah coba juga Selanjutnya Kita akan lelehkan Butternya Saat semuanya sudah Meleleh dan panas Kita masukkan jamurnya Sedikit demi sedikit Kita mau semua jamurnya itu Rata di Atas teflon Setelah itu kita aduk Dan kita akan masak jamurnya Hingga jamurnya berwarna Kecoklatan Sembari menunggu jamur Kita masukkan air panas Kedalam mangkuk udang Ini untuk menghilangkan Es-es yang ada di udangnya Setelah itu Setelah itu kita tiriskan udangnya Setelah itu kita tiriskan udangnya Nah ini dia jamurnya sudah Kecoklatan Seperti ini Selanjutnya kita masukkan Onion Atau bawang bombay Yang sudah dicincang Aduk hingga Layu dan Wanginya itu keluar Setelah bawang bombay Setelah bawang bombay Layu Kita masukkan Bawang putihnya Kita juga akan aduk Hingga bawang putihnya layu Sementara itu Air rebusan sudah mendidih Kita masukkan Setengah box pastanya Waktu masak Sesuai dengan instruksi Di box masing-masing Atau sesuai dengan selera teman-teman ya Lanjut Ke bawang putihnya Setelah bawang putihnya layu Kita akan masukkan Campuran tepung terigu Dan juga tepung maizena Atau cornstarch Kita akan aduk Hingga tidak ada lagi Warna putih Yang kita lihat Di pannya Jadi semua terigunya itu Bercampur Dengan jamur Dan juga onion Saat tepungnya sudah tercampur dengan baik Kita akan memasukkan sedikit susu segar Lalu kita akan aduk Hingga tepungnya itu Larut ke dalam susunya dengan baik Kita bisa lihat Kalau Susunya itu Mulai berubah menjadi creamy Itu tandanya Bahwa tepungnya itu sudah mulai Larut ke dalam susunya Selanjutnya kita akan Masukkan udang yang sudah kita tiriskan tadi Aduk rata Saat udang bercampur dengan baik Selanjutnya kita akan memasukkan Semua susunya Lalu kita akan masak Hingga Sausnya itu Mengental Dan sangat creamy Sesekali kita cek pastanya Teman-teman Teman-teman masak pastanya Sesuai dengan petunjuk Di box masing-masing Karena biasanya beda Atau sesuai Dengan Selera teman-teman Setelah matang Kita tiriskan Untuk menghentikan proses memasak Saya siram pastanya dengan air keran Karena air keran disini itu aman ya Untuk langsung diminum Teman-teman di Indonesia bisa pakai air matang Dan setelah itu kita tiriskan Kembali Ke saus pasta Kita masukkan Parmesan cheese Sesuai dengan selera Lalu kita aduk rata Lalu kita masukkan Daun oregano segar Teman-teman bisa pakai Oregano kering Atau Italian seasoning Jika punya Kalau nggak suka Bisa di skip ya teman-teman Ini opsional Lalu kita aduk rata Hmm Wangi dari oregano Dan juga susunya itu Bercampur dengan sangat baik Luar biasa Enak sekali Jangan lupa untuk Di cek rasanya ya Jika perlu kita tambahkan garam Aduk rata lagi Ini sausnya sudah mulai sedikit kering Aduk terus Pantang mundur Pokoknya Jangan lupa di cek lagi Pastikan semuanya Sudah sesuai dengan selera Dan enak Nah ini dia sudah creamy Ini adalah Creamy yang aku suka Teman-teman Kalau teman-teman Mau buat dia lebih creamy lagi Bisa diteruskan Tapi untuk aku Cukup seperti ini saja Matikan kompornya Dan sausnya pun Siap untuk kita hidangkan Ini Pastanya sudah saya taruh di piring Dan sekarang kita akan Beri saus di atas pastanya Creamy sekali kan Nampaknya Pasta ini sangat enak Dihidangkan Saat panas-panas Seperti ini ya Teman-teman Antadaa Pastanya pun sudah jadi Inilah dia Creamy pasta mushroom Buatan kita hari ini Sangat mudah bukan Cara membuatnya Dan sekarang Waktunya kita Untuk menikmati Creamy pasta mushroom Buat teman-teman Yang suka sausnya Lebih banyak Bisa ditambah Karena ini semuanya Tentang selera Hmm Rasanya enak sekali Gurihnya pas Gurihnya pas Udangnya pun Juga enak banget Masih crunchy Oregano nya Hmm Membuat Rasa pastanya itu Makin nikmat Tapi buat teman-teman yang Bisa di skip kok Teman-teman Wajib Cobain di rumah Karena ini Karena ini Adalah pasta yang sangat enak Dan juga simple Please Subscribe Like Nyalain loncengnya Dan share ya teman-teman Terima kasih sudah nonton Sampai disini Sampai jumpa di Video aku selanjutnya Tetap sehat selalu ya Teman-teman semuanya Have a nice day Bye bye Bye